Intro Yo, pemirsa Sports 1 Channel Masih bersama saya Rewe Tami dan juga Daniel Wenas Kita lanjut lagi ya, perbincangan yang seru Kalau peran keluarga kamu gimana nih terhadap karir kamu? Keluarga tuh 100% mendukung gue ya Karena... Ketakap bokap gue tuh selalu nonton nih setiap game Selalu gue setiap game tuh kayak Mom, Dad... Gue ada pertandingan nih Tolong doain ya... Selalu sih gue telfon, sebelum pertandingan gue selalu telfon Dan nyokap gue tuh selalu kayak Kalau nyokap gue sih gak peduli hasil sih Cuma kayak, jangan cedera lagi ya Karena gue pernah cedera parah kan Dia sampe nangis tuh melihat gue cedera parah Gak bisa jalan gitu Jadi selalu pesan dia setiap jam tuh Hati-hati anak, jangan cedera parah Oke mom Oke, nah kalau lihat dari sosial media nih Kayak Instagram dan lain-lain nih Kayaknya kamu ada bakatnya untuk menjalani karir di dunia hiburan Kalau misalkan ada pilihan di dunia entertainment Kayak misalkan main sinetron Kamu pilih mana? Basket atau entertainment? Alasannya kenapa? Main sinetron? Enggak kali ya Gue lebih seneng ngejalanin sosok gue sebagai atlet sih Atlet pun dilihat orang kan? Maksud gue orang juga tau atlet gue has a public figure Tapi bukan artis Karena kalau artis itu kan kerja seni Kalau gue bukan kerja seni gitu Jadi kadang ada yang suka bilang Oh kadangnya udah jadi artis nih sekarang Gak ada artis itu pekerja seni Kalau gue tuh orang mau bilang public figure oke Tapi gue seneng sama yang gue lakuin sebagai atlet gitu Dan gue yang tadi gue bilang tadi gue gak sengah-senah ngelakuinnya Jadi kalau gue emang Gue sekarang lagi fokus sama ini Gue kan ngelakuin itu 100% gitu By the way ngomong-ngomong soal fans wanita Kamu tuh banyak banget kan fansnya wanita Tanggapan kamu sendiri gimana? Itu jadi satu keuntungan sendiri buat kamu atau kamu? Sebenernya Ya memang mayoritas Perempuan wanita lebih banyak Tapi Gak sedikit juga yang cowok Kayak Dia bener-bener ngefans sama tipikal permainan Banyak juga yang ngefans sama style bermain gitu loh Gak banyak Gue sering banyak dapet message gitu dari Instagram Dari Twitter Kayak cowok-cowok juga Tapi bener-bener cowok ya Bener-bener cowok gitu loh Tapi kalo nanggepin yang perempuan itu Ya gue seneng ya seneng aja Seneng aja banyak fans Banyak yang perlu jelas sama gue gitu loh Kalau yang bikin kamu risih ada gak sama ini? Atau ngejar-ngejar terus Atau ngejar aktivitas kamu Seteng dong Lumayan sih banyak Ada yang annoying gitu Tiba-tiba tau nomer kamu gitu? Tiba-tiba nelfon dan segala macem Ya standar sih kalo di pertandingan gitu Kayak abis pertandingan ya kan Rata-rata orang mereka pada nungguin gitu lah Tapi gue memang Gue respect ya thanks sama mereka Cuma kan kadang-kadang Gue tuh ditungguin sama anak-anak Sama orang-orang Sama anak-anak Ya sama temen-temen Jadi gue sebisa mungkin gue respect aja sama mereka Nah kalo pendapat temen-temen kamu gimana? Melihat kamu banyak fans So far sih mereka dengan sabar dan senang hati menunggu saya Masuk terbas selalu kayak gitu Sering digodain juga dong Terus ada gak pengalaman juga nih yang Katanya ada beberapa akun yang mengatasnamakan diri kamu Akun fake gitu Kamu responnya gimana? Sebenernya itu Ganggu parah ya Karena kayak Mau representing gue Tapi caranya dia salah gitu Kayak dia ngakuin something yang Yang Minus gitu loh Pernah? Waktu itu ada kejadian? Banyak Dan gue tuh udah Dan gue kemarin abis play off Gue udah laporin ke Ke Pihak yang berwajib sih Mengenai Account fake gitu Oke Karena cukup banyak ya Sebenernya ada Ada di instagram Ada di line Ada di path Hampir di semua sosial media gue ada Gitu loh Dan dia ke doc nya tuh dia bilang Bahwa itu second account gue Kita agak sedikit personal nih Kamu kan pernah mengalami pemberitaan yang kurang mengenakan di infotainment Nah itu kamu bagaimana? Melewatinya? Gue gak mau terlalu banyak Ngomong banyak Kenantang itu ya Cuman Karena gue Menurut gue Cukup klarifikasi aja Satu hal Waktu itu gue klarifikasi dua kali di instagram Dan itu cukup Itu pun Itu pun dari orang-orang terdekat gue Kayak Ini udah lah Gak usah lurusin Yang kayak gitu-gitu Mereka kayak Ya itu gak ada gunanya juga lurusin Dan segala macemnya Semakin menariknya Tapi ditahan dulu Sporters Masih ada satu lagi Yang akan kita bahas Tapi saya mau kasih yang unik-unik Dan menarik Khas for satu channel berikut ini Ini dia Sampai jumpa